Pagi-pagi, yo-yo, yo-yo, ke-yo Wai Sobat HBR pagi hari ini, penuh cerita dari bintang tamu kita Semuanya adalah sosialita Sama seperti wanita di sebelah kita juga ini sosialita juga Enggak aku bersosialisasi Kamu tuh buat aku juga sosialita, tapi ada singkatannya Apa? So Sexy, Terkenal, Dan Julita Waaah Kak, tapi itu bener loh Beneran Akhirannya dia baper beneran Pikir dari An Jangan kau, jangan suka bikin aku baper Jangan memberikan harapan power Memang dari Persik itu sosialita beneran Kenapa? Usaha banyak Ya kan, tanah ribuan hektare Tapi kan itu warisan Oh warisan Mobil baru berapa puluh miliar harga mobilnya Berapa miliar? Bukan itu gaji Bukan, itu reward buat aku gaji Dari pagi-pagi ambias Kok gaji gua gak nyampe kesini? Sekarangnya masih Sekarang gua masih hijau sama Gua hijau banget Eh, sekarang lo tau kan? 20 tahun gua Oh, berarti memang kalau Dewi Persik Kalau nyanyi itu keluar kota ratusan juta Sekarang lo tau Sekarang lo tau, kalian tau apa yang aku injet Apa yang aku injet tau kan? Ya hartanya Tunggu mencuri hartaku Hartaku Tapi berbicara mengenai harta Bahwa tidak ada yang mudah pastinya Termasuk bintang tamu kita pagi hari ini Bansos, banyak sosialita mereka juga melakukan Hal-hal yang di luar nalar Maksudnya mereka juga berusaha keras sekali Dibandingkan orang-orang sekitarnya Sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan Kemudian dikenal sebagai sosialita Tapi sosialita disini artinya adalah Sosialita yang memberikan impact Pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar Di pagi-pagi ambian akan kita hadirkan Yang pertama adalah sosialita Seorang wanita cantik yang katanya adalah Pecinta Brondo Di pagi-pagi ambian kita hadirkan ini dia Janiver Impel Tapi kalo sosialita Baru masuk dalam ruangan Mami cantik, apa sih? Apa sih? Udah tau, tau Coba dikasih lihat dong Tasnya ke kamera Kasih lihat dong Oh King Nasar Gimana melihat Mami Impel Kenapa kamu ketawa-ketawa? Mami Impel itu tambah cantik Tapi juga Tapi juga Masih, masih muda kan? Masih, masih muda Masih, masih muda Kenalin Yujanda Tapi, tapi ini banget loh Sampai kayak adik kakak loh sama kadewi loh Iya, iya, iya Tuh, adik kakak loh Kelihatan loh Kamu mau pilih aku apa dia? Eh, jangan, dia punya aku Jangan jadi pilihan Oh iya Eh, aku gak suka berondong Karena aku kan bukan yang berondong Ya, emangnya Mami Impel sukanya berondong Oh iya Oke Buat sobat Ambiar kita bukannya lihat Ini ada Mami Impel Seorang sosialita pertama yang kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar Yang memang sekarang sedang berpasangan dengan seorang berondong Kita kasih lihat yang sama Impel Iya sayang Mami Impel emang pernah susah ya? Masa sih karena susahnya ada dong Susahnya itu mungkin beda-beda dengan orang lain Iya Susahnya gue mungkin buat orang kecil Kalau susahnya orang kecil buat gue tuh besar Itu dia the way around lah pasti Iya Tapi sebelumnya kami berempat mengucapkan Terima kasih Hihihi Oh iya Sudah kayak ini ya Lebara nih Aneh Kenapa ya Emang begitu Terima kasih bersyukur Karena Mami menyempatkan waktunya datang kesini Oh Orang sibuk loh sosialita yang satu ini Dipaksa say Dan ada yang kemarin sayang Tapi kan Happy datang kesini Eh Mami Impel tapi Emang dong selalu Cerita dong sama kita kok bisa ada di tahap seperti sekarang Perjuangannya tuh seperti apa sih? Emang memulai semuanya tuh dari mana? Kalau memulai semuanya sih pasti ada orang tua gue gitu Tapi kalau my career sebenernya Sebenernya Gue suka kerja Cuma waktu saat itu Waktu gue Teenage lah ya kasarnya Gue cuma mau nyari duit Untuk bisa ngerokok Gitu Untuk bisa happy-happy Iya Karena sama nyokap gue Lo gak boleh Pakai apapun yang Yang duitnya nyokap Lo mau ngerokok Lo cari sendiri duitnya Lo mau ini Pakai duit lo sendiri Ya sudah Gue kerja cuman untuk beli rokok Jadi gaji sih sebenernya gak gue ambil Oke Sebelum kita ngobrolin pekerjaan yang pernah didalami oleh seorang Mami Ipel Tapi emang orang tua tuh dulu pekerjaannya apa sih? Ehm Kalau my mom ya Dari movie star dia PR untuk Indonesia Banyak sekali sih ya Terus juga Terakhir dia disensor movie Ya film Terus kalau papa memang dari olahragawan Terus apa Masuk ke politik Terus dia business Cara ekonomi memang berkecukupan berarti ya Amin Ya Pada saat itu Mami lagi mandiri tuh kerjanya apa? Ehm Gue cuman di McDonalds Waktu itu Serius gitu Sebagai? Ehm Waktu itu jadi marketing Jadi belajar marketing Karena semua anak-anak pertama kali Indonesia buka Ehm Buka di Indonesia Oke Jadi itu anak-anak Sydney semua Gitu Jadi ya Udah kita pada ngumpul aja disini Jadi basically cuman untuk tempat kongkol anak-anak Karena ehm Kebetulan omnya yang temen aku ini salah satu owner disitu Jadi yang oke kita kongkol aja Di Jakarta itu ya Pak? Ya pertama kali yang Sarina Oh Sarina Iya Dari abis itu Baru aku dikasih kesempatan untuk Membuka franchise-franchise yang lain Ya ada yang di Bandung, di Surabaya Terus di Gajah Mada waktu itu di Mangga 2 Yang gue pegang ya Ehm Sama di Melawai Gaji pertama kali ketika menjadi marketing di restoran Cepat Saji pertama Saat itu berapa? Masih inget gak? Enggak Karena gue gak ngambil gajinya Jadi buat apa gajinya? Gue kasih orang-orang Kenapa? Karena gak aja Gak gak mau Oh oke Karena mamin cuma pengen beli kebutuhan mamin aja Itu juga sebenernya gue minta sih dari temen Gitu Jadi uangnya gak diambil sama sekali? Gak Dikasih ke siapa? Ehm For the other karyawan disitu Oh coba kasih ke kita ya Iya Gimana kasih karyawan kasih ke kita Berapa lama itu? Tapi Dewi juga gitu Kenapa? Dewi kasih uangnya buat karyawan-karyawannya Tapi abis itu minta dibinta lagi Gak 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 Dikasih ke semua karyawannya Iya Tapi everyday diomelin Tapi itu berapa lama kerja di restoran Cepat Saji? Ehm Kalo aku gak salah ya Ya Kalo aku gak salah ya Kalo aku gak salah 3-4 tahun Kemudian bidang atau usaha apa yang bisa membuat Mami IPLC sukses seperti sekarang? Ini pertanyaan yang jujur ya? Iya dong Oh Oke dong Ehm Selain itu Aku sempet di DMC Radio DMC juga Ya kan Sebagai penyiar itu pun juga gue gak ngambil gaji Jadi I do my passion Hobi Yang aku jadi kerja Jadi kalo dibilang Karir gue Alhamdulillah Dari background warga udah ada Gitu kan Cukup amat sangat Terus Abis itu aku menikah Dapet lagi Cukup amat sangat Jadi so basically sih Gak singgung gak kerja banget Banget ya But I can work Oke Tapi gue bisa kerja Iya Sekarang kalo penghasilan bisa dilihat dari bidang usaha apa aja? Apakah misalnya dari restoran? Segala macem? Kalo sekarang mungkin Ehm Aku selain sama anak Ya Ada beberapa yang dari almarhum Ya ada almarhum Dari tambang Atau itu dari pesawat Pesawat? Pesawat apa? Charter Oh Charter Charter pesawat Tapi udah banyak yang udah kita jual-jualin juga ya Tambang terus restoran F&B Maksudnya udah Tapi kita tutup waktu pas pandemi Oke Berarti sekarang tinggal Bukan asalan nih It's a club ya Oke Dan itu pun juga cuman untuk tempat gue nongkrong sih Sekarang berarti tinggal tambang dan juga pesawat ya Charter? Ya itu juga Tapi sudah ada yang beberapa pesawat yang udah kita jual-jualin Karena itu berat sayang Berat ya Untuk sekarang berat Tapi itulah yang akhirnya bisa membuat seorang Mami IPL bisa duduk disini Dan kita katakan sebagai bansos banyak sosialitas Oh my Kita kasih lihat artikel yang satu ini Buat seorang Mami IPL silahkan boleh ditanggapi artikelnya ya Yah Jennifer Jennifer Jale mengaku uangnya tidak akan habis Habis lah Habis lah Habis tuh Habis kan kemarin kan aku sekolahnya cukup lama ya Maksud sekolah kan ya Ada extra kulikuler kan disitu Maksud mana gitu Maksud mana gitu Maksud mana gitu Oh itu banyak keluar uangnya Banyak kan Kalau lo mau graduate kan lo harus ada pembayaran ya. Tapi kan duitnya masih banyak sampai... Banyak, cuma gak mau ngalang lu biasanya. Ya, bukan gak mau ngaku. Gue takut orang pajak, sayang. Pak Mipel, tapi pernah ada ketakutan uang akan habis gak sih? Gak lah, gak. Oh, gak ya? Kenapa tuh? Buat aku gini. Every day, setiap hari, Tuhan udah ngasih berkat buat lo. Jadi gak mungkin ketukar, gak mungkin juga dikurangin atau dilebihin. Jadi, kalau memang hari ini gue dapet, terima kasih. Besok, ya gak dapet. Misalnya cuma just happiness, gue juga bersyukur. So, gak. Kalau hal-hal seperti itu, gak. Oke, jadi gak pernah ketakutan uang akan habis ya? Bukan karena kebanyakan uang, tapi memang rezeki sudah ada jalannya gitu ya? Betul, iya. Kalau boleh tahu, perbulan penghasilan itu bisa dapet berapa sih? Pak, penghasilan Mami bisa berbulan. Ibaratnya. Kenapa ya gue dipojokin soal-soal ginian terus ya? Ibaratnya, kerjaannya. Kan Mami menginspirasi kita semuanya. Harga satu mobil gak? Tapi menurut aku ya, Mami P. tidak akan ngomong yang sesungguhnya. Ayo taruhan, gak akan pernah bilang penghasilan dia yang sesungguhnya. Kaya siapa? Orang kaya siapapun sosialita, dia tidak akan pernah bilang kekayaannya berapa. Kekayaannya sesungguhannya. Karena Nora, kalau disampaikan secara jelas. Itu benar. Jadi, kalau yang kaya benar, dia tidak akan bilang. Paling cuma, ya beli kopi, beli susu, paling begitu jauh. Coba kita tanya, berapa penghasilan sebulan? Gak tahu, tergantung kalau Ajun ngasihnya berapa. Kan gue sebagai istri? Iya, betul. Jadi gini, yang milik Ajun milik gue. Milik gue, milik gue sih. Benar dong, rumahnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi sama kayak King Nasar ya? Enggak, kalau aku enggak. Punya aku punya aku, punya istri punya aku. Dan itu dong, King. Kalau gitu King Nasar sama Ajun bisa barengan deh. Tapi tergantung, kalau istri kayak Mami Ipel ya, ngalah lah. Ini maksudnya apa, ngasih koda apa gimana sih? Ya, kalau ya itu mah atur aja lah. Mami Ipel, tapi pernah merasa kekurangan gak sih? Dalam hidup kesusahan. Oh iya dong. Pernah ya? Gue suka minta, jadi banyak yang, kalau aku ngeliatnya gini. Gue lebih melihat mereka yang kasarnya kalau setelah ekonomi, amat sangat di bawah gue. Tapi mereka happy loh. Iya. Gue sedih ngeliat diri gue. Yang sudah punya segala-galanya, bukan cuma punya. Artinya ini berlebihan. Gue bisa taruh mungkin 10 keluarga dalam rumah gue yang gak sekarang ini. Serius, i mean, tau suami tapi yang, Lihat ini orang yang bisa menarik beca gitu ya. Pulang, bocor ini, anaknya delapan. Oh my God, mereka bisa ngumpul, makan malam, masih ketawa lagi. Masih ketawa. Jadi kamu gembira? Gue bersyukur. Tapi kalau happiness, I have to find. Apa yang merasa? You still have to find. Don't. Apa ya? Gue harus adjust dengan segala macam. Karena buat aku yang, harta itu gak segala-galanya. Harta, duit bisa beli segala-galanya. Bisa beli ini, bisa itu. Make you comfortable. Tapi hati lo dan, itu tidak bisa. Setuju. Apa yang dirasa kurang dari seorang mami, dong? I, I like love. I like love. I like spending time with my family. Yang, oh gila rumah-rumah, masih makan siang di sini dulu ya. Ini apa aja. Gue ketemu anak gue aja jarang. Maksudnya dalam artian, ketemu ya. Tapi jalan bareng, have dinner, apa segala macam. No, mereka udah punya kegiatan masing-masing. Sementara yang, katanya nih, yang di bawah gue. Eh, bisa ngumpul terus loh, Nek. Jadi ngumpul, waktu bersama keluarga adalah. Itu yang diinginkan oleh seorang mami, bel. Batuk aja, udah puster belum sih mami? Udah, udah. Tadi gue abis makan ciki, keselak, masih ada di sini. Oh, makan ciki juga. Tapi mami, bel, gue nanya ya. Semoga ini gak bikin keselak juga ya. Kalau suami, Ajun masih suka, atau memang ngasih uang bulanan, gak sih? Nah, itu dia. Gue gak tau ya. Kalau kalian kan punya kerjaan everyday. Tapi kalau Ajun ada kerjaan. Tapi kan kalau pemain sinetron gitu kan. Kadang-kadang ada, itu betul. Tapi tiap, apa, 5 episode, abang-abang baru dikanyainya gitu-gituan lah. Yang gue gak paham. Tapi setidaknya kan ada menafkahi mami. Betul. Kalau buat gue yang, makanya gue tanya. Kalau lo bilang berapa, gue dapet bulanan. Ya kalau Ajun ngasih gue 10 juta, ya 10 juta. Oh gitu. Iya, iya, iya. Itu gue terima. Apakah gue gembira atau tidak, gue harus bersyukur. Paling tidaknya dia. Oh iya, 10 juta gue harus jalan-jalan loh. Ternyata sekarang ya. Iya. Waktu itu gue mungkin 10 juta. Gitu kan. Tapi bener gak sih, mam? Waktu bertemu dengan Ajun, status financialnya tuh berbeda dong tentunya. Mami lebih punya segalanya dibandingkan pria yang baru masuk dalam kehidupannya mami kan. Betul, betul. Terus yang penasaran tuh adalah apa tuh yang mami berikan kepada pasangan gitu sementara mami punya segalanya atau yaudah pasangan kerja aja menikmati dengan apa yang diberikan dengan pasangan. Aku nikmati, aku udah tau konsekuensinya. Yang pasti ini begini, akan begini, akan begini. Udah tau itu. Tapi yang gue cari itu kan waktu dan love. Yang waktu itu, waktu sama almarhum, aku udah apa, gue tinggal nunjuk deh. Just tinggal nunjuk. Tapi I didn't have the time with him. Gue gak ada waktu bersharing atau just selalu rame-rame gak pernah berdua. Nah, with Ajun, sekarang ya lebih banyaknya we share. Kalau soal financial, whatever it is. You use some, get some ya. Yes. Tapi Tuhan tuh adil. Lo gak bisa dapetin segala-galanya. You cannot, tapi you have to create. Jadi lo harus buat diri lo sebagaimana mungkin untuk bisa mencapai kenyamanan, kebahagiaan. Termasuk kenyamanan seorang Mami Impel. Kalau mau beli barang tinggal tunjuk sana, tunjuk sini, itu, ini. Kasih liat dong sama kita koleksinya punya apa aja sih Mami Impel. Coba ya, nih buat sobat Ambiar kalau penasaran Mami Impel tuh, sosialita yang punya barang-barang branded itu apa aja. Karena biasanya kan kalau sosialita kemana-mana bawa tan, branded segala macem. Iya, gue tuh suka yang unik-unik. Iya, aku tuh yang dimaurian sebenarnya sama Dewi Persik, ini mau ini tinggal tunjuk, mau itu tinggal tunjuk. Iya dong, bener. Coba kita liat ya, ini dia koleksi dari seorang Mami Impel, ya. Mie, dihitung, di rumah atas kurang lebih ada berapa banyak? Aduh, di rumah aku? Iya. Lucu, modelnya lucu. Ada banyak sih. Lebih dari seratus? Iya, dah. Wow. Dan yang aku tahu ya, Mami Impel tuh sangat suka sekali dengan brand satu ini. Yes, my favorite, my favorite. Ini kayaknya pertama kali brand internasional yang dimiliki sama Mami Impel. Mami ini bagus banget loh modelnya. Aku suka yang unik-unik, gue memang. Oh, itu lebih rabeq ya. Guys, aku punya tas ya. Bukan buat saya. Bukan, Mampel, Mampel, Mampel dulu. Mie, tapi dengan ratusan tas sampai dengan sekarang masih suka belanja tas juga gak sih? Kalau sekarang, kalau gue diem-diem ya. Iya. Kalau gue diem-diem, iya gue belanja. Diem-diem itu maksudnya gimana? Tanpa acun tahu. Kenapa dia gak harus tahu? Karena buat dia yang, dia mau beli insus gue sesuatu yang dia bisa. Oh, jatuh loh ya, punya orang dulu. Orang lucu di sini, jatuh ya. Wih, adolnya lucu banget. Jadi uangnya dia. Oh, jadi maksudnya supaya tidak menyakiti hatinya. Jadi kalau memang dia bisa kasih gue itu, ya itu aja. Mami ini lucu. Ini yang kolaborasi dia, Elvis sama Carolee Garfield. Jadi itu aku dapat waktu di Spain. Tapi kalau Ajun sendiri pernah beliin barang branded gini gak buat Mami? Oh, pernah, pernah, pernah. Keren ya? Oke, tapi kalau dia beliin barang branded, beliin barang branded buat Mami, Mami yang minta, Mami yang nunjuk, atau dia yang ngasih surprise aja? Atau kode-kode di awal, aku pengen yang ini nih, segala macem ya? Aku masih tahu sih sama dia, soalnya gue taunya dia salah. Iya, 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 tapi dia kasih akhirnya ya? Oh, iya, dengan segala macem apapun, yes. Oh, oke. Mami, tapi dari koleksi ini ya, Mami tuh memang suka kepikiran aku pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Memang selalu ada... Oh, udah gak sekarang, kalau udah sekarang gak ada. Tapi ya buat sobat Ambiar, lihat ini hal positifnya, bahwa ini adalah investasi yang pada akhirnya, ini nilainya juga bisa naik ya, tergantung barangnya juga sebenarnya. Betul, tapi ini barang-barang vintage. Betul, ya. Nah, kayak aku, kan aku vintage. Makan naik terus, ya, ya, ya. Jadi kalau mau beli barang-barang branded juga harus pintar-pintar untuk bisa tahu mana yang akan menjadi investasi yang harganya bisa naik terus gitu kan ya. Kalau ngomongin soal investasi, kita juga mau kasih lihat nih buat sobat Ambiar, investasi dari seorang Mami Ipel, ya, pastinya punya kekayaan, aset, segala macem, tapi juga mendapatkan komentar juga. Banyak yang mengomentari kehidupannya. Tapi kita mau kasih lihat artikel untuk seorang Mami Ipel. Mami Ipel, boleh silahkan tanggapi artikel yang satu ini ya. Ini salah satu mungkin apa ya, bisa dibilang efeknya ya, ketika dikenal banyak orang sampai akhirnya terjadilah yang satu ini. Jennifer Jill Murka fotonya dicatut untuk penipuan. Maksudnya itu gimana, Miji? Jadi enggak, baru kemarin aku dapet telepon dari temen aku. Tem, dah, lo dimana? Di rumah. Lo ngapain di rumah? Ya, kan di rumah gue ya. Gue bilang gitu, kenapa? Lo katanya lagi, apa, bikin charity-charity apa ya? Katanya buat ada orang-orang yang membantu lo lagi sakit apa? Oh, oh itu baik sih, tapi gue gak bikin itu. Siapa? Ini orang-orang pada dimintain duit. Saya, what? Coba-coba lo kasih ke gue. Dikasih lah semua nih, ada sih ya, listing-nya semua. Gue bilang, aduh, jangan gitu. Udah, aku telpon ke dia, aku donder. Gue bilang, lo macam-macam ya. Gue bilang gitu. Kalau memang charity work, bagus, it is good. Tapi ini kan ghost your personal, gak ada tihayasan, gak ada apa-apa. Kok berani banget ya? Iya, ternyata bisa kayak. Kenal sama orang ya? Enggak. Oh, enggak kenal. Enggak kenal. Tapi akhirnya ketahuan orangnya mana? Enggak juga. Aku cuma ngobrol by chatting, tapi dia gak boleh dibales. Udah, abis itu gue blast ke Instagram. Ini bukan nomor gue, ini bukan segala macem. Gak teman-teman aku. Untuk, karena gue udah tau nih, cara bahasanya udah beda nih. Karena dia pangkis banget. Hai, dal, dengan gaya-gaya gue gitu. Akhirnya teman gue pakein telepon. Lu ngapain di rumah? Makanya lu ada charity gini-gini. Charity apa ya? Oke, dari situlah ketahuan. Tapi sempat ada laporan dari teman-teman, gak ada yang sempat transfer? Semoga enggak ya, semoga enggak. Cuman kebetulan teman-teman aku juga ini, yang tau banget cara gaya bahasa gue. Ya kan? Ibaratnya, gue nelfon balik ke nomor telepon lo, yang katain nomor telepon itu, kok gak diangkat? Sementara kan lo pasti ngangkat. Tapi gak ada niat untuk melaporkan ini ke polisi? Aku belum dapet info, ada korban apetidaknya. Maksudnya berapa dan segala macem ya, aku juga gak enak lah. Udah, buat aku kalau memang benar, alhamdulillah. Tapi mami wajib mengklarifikasi bahwa itu bukan mami. Tapi aku just telling that. Cuma mau bilang apa sama yang pernah menggunakan foto mami untuk menipu orang, diduga menipu orang? Tolong jangan dong, gitu. Ya kan? Gaget lo fotonya juga indelag lagi, bukan foto yang bagus. Soalnya yang bagus, gak foto. Sebenarnya posonya pasalnya gitu ya. Tolong jangan gunakan foto yang biasa aja. Gunakan foto yang akunya lagi cantik gitu. Ya, lagi cantik. Ini fotonya yang kok gini. Tapi mami Ipel, mas, segala sisi juga cantik kok. Masuk, Masuk. King, cantiknya gimana? Cantik dari sananya apa cantik dari dananya? Cantik dari sananya dan dari dananya. Nanti kita akan kembali sesana kita tetap. Di balik lagi, amin. Sub indo by broth3rmax